Jajanan di Stadion Piala Dunia 2022 yang kuras isi kantong. Jajan di Stadion Piala Dunia 2022 bisa bikin kantong jebol. Buat Anda yang ingin menyaksikan langsung laga Piala Dunia 2022 di Qatar, disarankan bawa uang lebih. Pasalnya, harga jajanan di seputaran venue pertandingan bisa menguras isi kantong. Memang, tak bisa membandingkan harga di Qatar dengan di Indonesia yang tergolong relatif murah. Di Qatar, untuk bisa makan yang mengenyangkan seperti burger minimal harus mengeluarkan 10 rial Qatar atau sekitar 42.800 rupiah. Buat para pendatang dari Indonesia, harga di atas bisa jadi mahal. Namun, sebenarnya itu harga yang cukup masuk akal. Pasalnya, jika dibandingkan harga makanan atau cemilan di stadion, itu tak seberapa. Ya, harga-harga di stadion bisa melonjak 2-6 kali lipat. Untuk sebotol air minum 500 ml saja, kita harus merogoh kocek sebesar 10 rial Qatar, 42.800 rupiah. Padahal, di luar stadion umumnya air mineral seperti itu hanya dijual 1,5 rial Qatar, 6.400 rupiah. Sementara untuk sebotol minuman bersoda 350 ml, kita harus membayar 15 rial Qatar, 64.000 rupiah. Harga tersebut jauh lebih mahal jika kita membeli di luar stadion yang hanya 2,5 rial Qatar, 10.700 rupiah. Sementara untuk makanan pengganjal perut, yang termurah di banderol 15 rial Qatar, 64.000 rupiah, untuk sepotong fatayar. Makanan khas timur tengah sejenis pai daging yang bisa diisi dengan bayam, atau keju. Sementara termahal adalah beef burger yang dihargai 40 rial Qatar, 171.700 rupiah. Padahal, di restoran luar harganya hanya 10 rial Qatar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!